hahaha let's see will the nation that is lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more if you wish to drown together with the people of leo you're free to stay and enjoy the show yo Halo tron balik lagi di channel aku di video kali kita bakalan lanjutin lagi buat main genshin impact temen sini kita langsung aja lanjutin untuk archon questnya terakhir kali aku kita diundang ke Ningguang ke Jetsamber temen-temen dan sekarang kita menyelidiki itu apa namanya 1000 izin itu apa ya pokoknya itulah simbol 1000 izin dengan si patuhi-patuh ini guys ya periksa penelitian patuhi Oke kita suruh menghajar-hajar si patuhi ini dulu lumayan keras juga asli nih patuh-patuh guys ya kayaknya aku sekarang ini harus upgrade upgrade level karakter aku guys ya karena udah ketinggalan level banget ini udah enggak terlalu ada rasa guys itu misalnya lah damagenya kurang banget ke patuhi-patuh ini gesa Oke kita kilang ini dulu Oke Pak ini yang terakhir Pak kita bakal ratain patuhi-patuh ini keras banget asli Pak oke lah ya jadi tiga satu ini aja lagi keras banget asli Oke sekarang kita periksa penelitian patuhinya bisa ada apakah ada banyak sekali gimat kelihatannya seperti Oh ya paimon pernah melihat pola ini sebelumnya tapi dimana ya ya simbol 1000 izin itu temen ya itulah pokoknya dikasih cilde itu nah ya oke memang cukup mencurigakan klubeternya yang sering berusaha izin dia menggunakan sebagai relik awalnya jimat ini digunakan untuk menyeluruhkan kekuatan keadeptus di dalam perang Arkon Wow jadi dulu itu pernah ya pada saat peta Arkon temen pernah eh buat ya buat ngasih energi gitulah pokoknya intinya kedengah sangat berbahaya orang patuhi ya orang patuhi merencanakan sesuatu yang sangat besar Oke setelah begitu banyak pesawat sini hampir waktunya kita menemui jongli lagi ada guys jadi budak jongli lagi geser ini kayaknya oke guys tome jongli di 2 Mars kita bakal temuin jongli di sini ada apakah dengan si jongli guys setelah lama tidak bertemu si jongli ada apa kabar dengan si jongli kemarin terakhir kali kita waktu itu ngapain tentang dupa itu kan ya oke apakah di chamber tempat yang menyenangkan super besar wis mantap kata paimon bangunan termewa yang pernah paimon lihat iya kah paimon wah paimon nggak tahu guys ya tidak ada duanya kata si bapak jongli guys bagaimana pertemuan kalian Oke dia sangat kaya dan sangat mulai hati sangat baik siapapun bisa melakukan bisnis dengan baik guys pelakuan dia terhadap lingkungan berbeda dengan pengundia pikir seh yang lebih bisa dipercaya darinya ya memang begitu guys ya oke kalian bertemu dengan keking kemarin ketemu kekeng di Gwengjung balista itu guys ya pas pengen naik ke jocember gitu ada adeptus telah berlalu pas sedepan mantap dia tidak menghormati adeptus sesama keking ya lebih itu seperti mengusaha meskipun baik dimasihkan bahwa dia seperti tulus 100% tulus dia bisa berada saat ini mengandalkan diri sendiri orang seperti itu memiliki suatu yang sangat luar biasa bener-bener juga bener pokoknya bener-bener lah guys ya dengan J dengan dia akan terus dibangun ambisinya melepaskan dicember oke jocember adalah nomor dua bagaimana dengan nomor satu Mora tentu saja itu Mora bagi si itu mungkin Inggrang salam paling patuhi katanya setelah kemarin orang patuhi melakukan tindakan patuhi selalu seperti itu Oh ya memang patuhi kayak gitu bisa kelakuannya bisa membeda gesa kelakuan patuhi itu tidak peduli apa yang patuhi rencanakan intinya dengan mereka berarti waspada saja ngomong-ngomong memang di dua besoknya sesuatu yang digunakan dalam red of party hari ini kita mencari glass lily video glass lily kenapa mencari sampai kesini ini trash jg juga ada beberapa iya guys waduh gas ini asik kalau sama jongli ini boring banget asli gimana ya guys ya cuman ngomong kayak gini nggak seru guys ya kalau sama jongli ini tak kenapa aku sangat membosankan guys ya ya udahlah kita lanjutin aja aja gesa terus gesa eh oh setelah pra-arkot membuat glass lily punah Oke nyarisnya bukan punah tapi nyaris gini masih ada berarti sekarang masih bertahan beberapa kategori budaya buatan tapi oleh yang tahu bahwa gini belum sepenuhnya punah aroma yang sangat kuat dan menunggu ini membutuhkan bantuan bantuanmu maksudku Oh kita suruh nyanyi aja tidak aku perlu bincang baru penyanyi Bagaimana dengan kemampuan ini begitu ya kita sangat jago geset hehehe kita sangat jago ya weh kita bakal coba lihat gesa kemampuan gitu dengan cara bernyanyinya guys kita disuruh nyari glass lily bersama masih jauhli Oke disana itu glass lily gesa jadi kita bakal so aja petik dengan cara bernyanyi gesa WD keren banget asli kita coba lihat waktunya untuk menunjukkan kemampuan weh malah itu gesa siapa sih itu aku lupa sih yang ngehele tes berbarakan gesa Oke dari achievement ini ada 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 ini monster tumbuhan gesa yang krayo yang krayo waduh parah sih Oke lah kita lawan aja dulu guys ya ternyata ada monster tumbuhan disini nah kalau kayak fighting fighting ini lumayan seru juga guys ya gitu enggak cuman ngomong-ngomong doang Oke ini kayaknya kok memang perlu upgrade dari karakter aku udah setelah ini temen soalnya enggak ada rasa semua sekali gesa damage-nya kurang banget asli Oke temen sedikit lagi ini keras banget asli lawannya nggak jelas banget bukan lawan yang keras ya sebenarnya yang punya kita yang terlalu lemah guys ya ya udahlah ini udah kelar guys ya Oke kita ngomong lagi sepertinya kelas lily tidak punya akan menyerah orang this little monster ini adalah monster disebut wallflower ya memang itu seringnya kelas lily yang digunakan untuk menyemah telah diturunkan terlalu lama bersama dengan warflor the result bisa ngetobat menjarah kita kembalikan kita ambuh kelopok bunga ini bisa digunakan order fighting unfortunate sayangnya tidak permisi eh ganyo guys ganyo Iya ganyo cari gelas lily Oke kita sini jauhnya Xiaomi aja Xiaomi siapa ya ganyo uang Xiaomi ada dua nama yang yang beda kamu lupa nama aku ya Enggak Enggak sengaja gecember eh ya iya ganyo nya enggak ngasih tahu kita gaseh pas kita keliling-keliling dulu buat naik kegembar kami cari tahu sendiri Iya gawat aku lupa ngatakannya wih serau wajah tidak beres dia diberingkan yang pertama kali belakangnya sedikit berdua kelihatan tidak serius soalnya waktu itu bertugas ya kalau bertugas itu kecuali yu gitu ya bener-bener Oke lagi sakit lanjut lagi lagi sini apa coba tempat meningkat lapis Oke kecuali bakalan dibaca-bacain yang ini yang pentingnya aja mungkin ah topik ini oh pemon Oke 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 guys ya dari mana ganyo tahu ya geset semua isu besok dari mana ganyo tahu coba dia ngasih tahu kita saat ini desa penarkon Dewa termuda sumeru dendroakon lebih 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 sudah hidup 6000 tahun 3.000 sejak awal diperintah rek lapis pengunduran diri Oke jadi penempat-penempat ini wes tanya sejongli lagi gesa seperti ini aku awal tanya kita lihat dis manusia terjadi lewatan parek lapis Oke sebagai adeptus kurasa kontrak lirikan para dewa adeus punya telah berakhir Iya cepet atau lambat fakta ini oke apakah kamu baru mengatakan sebagai adeptus ya aku adalah cempur manusia silinda adeptus mengalir dan iku wuuh aku juga berjuang untuk rek lapis wis setelah perempuan aku mengetahui kontak oleh mas betul lama banget udah bisa aku telah melujukkan tugas tersebut sampai hari ini pantas saja memiliki saya kita adu kepalaku hehehe Oh mari kita bicarakan hal lain Oke guys jadi kita balik ke topik dengan geles Lili tadi Gisa kami tidak berani menolaknya Iya Iya oke lah yang bagus bermutubung tradisi seperti ini tahu jadi kamu guna Aldi bidamu terkanyu tidak tetap dengan kontribusi berpisah terlapis aku permisi dulu kebun tangan menyatainya dengan begini persiapan kita terpati sebagian sudah selesai woi ada lagi kaget karena mati gelas itu dulu kebaikan yang terbaik adalah melakukan Oh itu bikin cowok pengembang pertanyaan payment sudah membaikkan dia mulai bisnis geli ini dalam hidupku lebih baru selesulit pada awalnya membutuhkan usaha yang tidak sedikit begitu bisnisnya berjalan setekanan akan hilang dari waktu-waktu weh mantap juga kata-kata aja guys ya jadi jangan pas banget guys ya jangan lupa seperti dia sudah memilihat semuanya Baiklah sekarang semua beres kita kembali ke pelabuhan liuwe let's go guys kita bakal kembali ke liuwe guys udah dapat 14 lili liar oke Guys udah hampir sampai kita gas kita cepet aja guys ya Felix ada apa kamu tuan Yong ikut Sultan Oseg berifal Lord menyebabkan sedang set gede-gede kita sekarang saat dengan gagabah oke saat yang genting ada diuncara yang mulai berat takutnya bukan ke arah yang baik oke apakah mereka menyebabkan dengan kekerasan kemungkinan besar kedua anggota kising pergi turun-dulu untuk menyebabkan di luar kota namun kedua belah pihak cukup keras kepala khawatirnya masalah mengingat situasi saat ini tidak dapat dirindakan lagi Oke jadi adeptus biasanya udah turun tangan guys ya oh setelah kemarin kita bertemu dengan para-para adeptus itu karena ketangguhan mereka makanya sekarang manusia dan para adeptus jadi berada diambang konflik konflik bukan komplit terus kenapa orang patuh menjadi sasaran kreatif publik semua karena apa yang dilakukan ningguang ningguang bisa kita salah disalahkan tindakan orang patuhi tindakan orang patuhi sekarang mereka membatasi kita itulah jising mantap juga bisa bising ngomong-ngomong tuan jongli kamu adalah satu teman kecil deh jangan sampai lengah Oke tampaknya situasi apa yang bisa kami lakukan maksudmu kami ingin menggunakan ini sebagai letra atau kamu ingin kekuatanmu untuk membuat keseimbangannya dunia ini tidak ada yang mudah itu tuh anjingnya kamu dengan wangsheng juga terlibat Oh mereka sedang berselisih dengan pihak berwarna di gerbang sepertinya situasi ini menjadi memburuk-buruk ga siap memang buruk gitu guys ya Oke guys akhirnya jongli bakal pergi juga gak soalnya kalau sama jongli kita bakal ngomong terus dan lama banget kayak gini gitu itu sangat membosankan gesya besok hilang dong ngeri juga jolik Oke lah gesa jadi ini jadi apa yang sejauh untuk mencari sumbu jilde ya sumbu itu akarnya gesi di dalam dari permasalahan tersebut jadi kita bakalan untuk mencari jilde kayaknya karena patuhi hal bigger itu yang bikin masalah gesa setahu aku sekarang selesai kacau kita keluar kemana Oh kita bakal pergi ke tempat mana ya nggak tahu juga sih Oke ini bakal kemana guys Oh kesitu guys ya Halo teman balik lagi setelah lama aku farming farming teman-teman tadi jadi kita sini suruh pergi ke golden house jadi tadi sebelum aku pergi aku farming dulu teman-teman karena disini setau aku kita bakal ngelawan boss yaitu cilde jadi aku sini ya farming dulu terus misalnya lah sini untuk statusnya punya aku ah ya ini dia pokoknya untuk item-itemnya guys ya jadi lumayan lama juga farming berjam-jam gitu ya itu misalnya lah Oke tadi karakter-karakter yang langsung pake buat ngelawan si cilde karena ini bakal ngelawan boss cilde itu nyara ya 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 memang gitu guys ya di golden house kita bakal ngelawan si cilde Oke baru saja kode setting-setting tim farti aku jadi kayak gini aku bakal langsung aja Solo kita bakal ngelawan si cilde di sini bisa ngelawan bos lah ya bisa dibilang Oh ya teman-teman jadi kalau ada cutscene aku bakal coba nggak usah ngomong guys ya misalnya ada cutscene yang itu yang kayak kacina pokoknya yang nggak bisa dipencet-pencet gitu aku nggak bakal coba ngomong tapi kalau kayak gini obat ngomong Oke lagi segitu lagi lagi jangan ceritanya ini apa katanya jangan tentu itu jika semua itu mencurinya temannya bakal kosong dari dulu Iya ternyata ini adalah jebakan bagus juga untuk kamu ingatkan payment berusaha ya gitulah bisa Oke tapi walaupun kita tidak bisa ambil kita lihat lebih dekatkan Oke kalau ke bisa murid tumpuan mora bagaikan mimpi jadi kenyataan Oke jadi kita bakal periksa dulu keadaan e-sopia guys ya karena kita tujuan utamanya untuk mencari ini itu bisa Oh ini apa guys melelit kok pingsan ya guys tiduran di situ Ayo cepat kita periksa meskipun apa baik-baik saja e-sopia nya let's go guys kita bakalan cek e-sopia yang disegel di depan sama guys ya periksa keadaan e-sopia terbelah ayo guys let's go guys kita bakal periksa guys let's go dulu kita bakalan kesonya guys enggak ada orang nih guys enggak ada orang let's go guys oke kacin kah Oh tidak eh mandu kenapa masih ini apakah mencukup mungkin nah ini siapa ini guys siapa ini guys kita bakalan pencet siapa disana jelde jelde yang memang jelde gan guys ya atas dari sumbuh dari semua ngomong-ngomong masa ini tapi hanya kamu konsep siapa oh dia belum tahu kita bisa dia belum tahu kita bisa sang-ngomong kita usah penyelamat bumi taipat geja ya belum tahu sama kita si babu taipat eh sia-sia dong kata si jongliya belum tahu lagi bisa menghentikan pencetakan mora menyimbungin jika X Sophia casing benang benar-benar serius untuk hal ini guys kata cicil deh apa mungkin kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menemukan bonusis dari dalam X Sophia sebagai salah satu anggota Eleven Harpiger taris tahu keinginan Sarisa kepenuhi mendapatkan apapun yang ratu inginkan aku tidak akan membiarkanmu mendekatkan X Sophia cildek tetapi siapa yang bisa menghentikanku waktu untuk diskusi diplomasi telah berlalu tapi aku tersedia untuk apapun yang dianggap cocok oleh harissa kita bisa menikmati beberapa hal yang sederhana menyenangkan sebuah pertarungan oke oke guys jadi kita bakal ngelawan cildek guys ya Oke apa ini kata cildek meninggalkan tempat kejadian begitu misinya selesai daripada berhadapan langsung denganmu dia memenuhi menemukan salju para naik tiba di tempat kejadian nah jadi iya jadi angka mungkin penakut mungkin signora itu oke tentangan dengan menikmati kasih dari tindakannya tapi bagiku kenikmatan terbaik menjadi soal bigger adalah bertarung melawan musuh kuat wis kita kuat guys yang kecil deh weh mantap weh tadi ngeremeh sekarang bilang kuat deh mantap kali aku hanya akan bermain-main denganmu untuk merasakan sensasi pertempuran weh kita bakal bertarung dengan si bapak cildek kita bakal bertarung dengan bapak cildek jadi kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu aku tidak mengerti apa yang kamu katakan ya ketawa dia guys ketawa dong baiklah tanya cek ini bermain dan jangan mengecewakan aku ya Oke guys inilah saatnya ini kita bakal bertarung dengan si bapak cildek kita kasih tahu kekuatan the power kita yang sangat pro-pro walaupun karakter kita masih level rendah enggak juga sih sebenarnya udah semuanya sakit bisa lihatlah ayo pak cildek wih sakit juga pak cildek ini guys Oke kita bakalan coba heal dulu dah kita ganti karakter ini kalau enggak meninggal gesa kita harus coba hindari-hindari skillnya sih jangan jadi gitulah kalau ditahan sakit banget gendeng dari cildek ini kita enggak punya defense yang kuat jadi kita bakalan coba hindari-hindari skillnya nya sampai kena gesa bahaya juga kalau kena sakit banget bisa kita lawan-lawan ini dengan santuinya bisa memang seru guys ya kalau bertempur-tempur kayak gini ini memang kata cildek yang bener kalau tempur-tempur gini memang seru gesa hehehe karena kalau ngomong kayak tadi gesa ngomong sama si jongli-jongli itu enggak ada serunya guys ya ngomong aja ini kita punya hero jadi santai aja gesa kalau kena damage kita punya dua healer di sini satu barbara dan satu sayu nih kita sisain ulti buat yang selanjutnya not bad your swordsmanship is quite but that's about as far as you'll get didn't think you had that card hidden up your sleeve oh quiet down stop acting like some wide-eyed recruit you've seen this world you of all people should know this should have been expected well then i'll be taking more axis gnosis now i see well this is most unexpected you you beat me to it didn't you not bad but this is going to trust you oke oke derma sekarang kita bakal melawan monster yang sesungguhnya ya hari-hari CCLD kena prank gak ada itu gnosisnya lucu banget emang juga guys ya oke lah jadi kita bakalan lawan-lawan ini guys ya dia cuma level 47 lho tapi sakit banget guys ya CCLD nya kita udah level 60 ini ini masih lemah aja Oh tenang guys kita udah pro ya Waduh kena terus kita hit-hit ini oke dikit lagi guys sedikit lagi menang di sedikit lagi kita kasih overload aja bisa soalnya overload itu lumayan overpower guys ya menurut aku lebih off-faces buat lawan-lawan musuh yang kuat-kuat gitu overload itu itu sakit banget gesa atau erdj maca enak banget main kalau dengan overload eh kalah kan ya tahu rasa dia bisa ngelawan kita yang sangat pro ini enggak tahu dia aku harus tenang sedikit kasih jauh wole geci Raging Tid tadi bener-bener berani tubuhku tidak bisa berhenti berpikir tapi bagaimanapun juga kalian tidak mungkin mendapatkan duit lebih lebih dulu dari ku ah iya deh tidak peduli ke mana pengguna itu pergi soalnya tidak ada hubungannya dengan kalian Oke benar kan sudah bilang bukan kami yang ambil pengembara kekuatan hari ini jauh lebih kuat pengembatan signora karena mengumpulkan tujuh elemen bisa kita ini belum tahu kita bisa bisa menggunakan tujuh elemen nah tapi kan kalau di game kita coba bisa satu elemen gitu tadi ada khasin yang menampilkan elemen aneh modeng alemen yoghurt sekaligus gitu bisa dipakai oleh si karakter gitu kita nih ya tapi kalau di in game kita gak bisa sweet-sweet elemen nggak siapa haram siapapun yang berjuang menjadi lebih layak sendiri teman wis memang aneh memang skill day cara wajar buat teman betul gede-bemang kita bertengkar dulu baru berteman gitu bekerja Oh biar ya mungkin biar lebih akrab berikas gitu bisa Oke lah karena kursi tidak diambil siapapun apakah mungkin sejak awal gua tidak ada di Aksopia Oh bener juga lah silik dong bener geja nggak ada di Aksopia karena u masih ada di pada tempatnya geja Oke jadi maksudmu reklapis masih hidup jadi jinajah itu lupa surek lapis masih hidup ya memang kita laprek lapis masih hidup gas ya masa masa jatuh daya langit tiba-tiba meninggal gitu kan ngesiakan Dewa macam apa itu jatuh payah emang Oke jika begitu sepertinya apa harus memikirkan rencana cadangan rencana cadangan sebenarnya aku tidak ingin menggunakan acara ini karena yang lumah pasti akan tetap bersih dalam prosesnya waduh apa ini jadi pengen ngapain guys sayangnya sebagai potong bigger kita tidak bisa terlalu mulai berbagai macam video di sama seperti membunyuk anak kecil untuk makan sayur um bisa bersama ini anak kecil lagi dong jadi apa rencanamu aku kata sipaimu aku akan membangunkan Dewa yang tertidur di bawah guin prores Dewa tersebut Osha sambung melalui sepotek jika oleh menurut aku Nio pada perang Arkon Oke jika diwakon lepaskan di perubahan liur tidak berdaya tanpa pelindungannya kalau pikir apari lapis yang terdiri itu akan berdiam diri saja tetapi kan perasaan berakhir sejak 20 tahun lalu bagaimana mungkin kau bisa mengerti bikin dua kono ke dunia yang diawasi oleh the seven tentu saja bisa untuk membagi tanya itu kan simul seribu izin nah jadi ini termen yang telah dikembangkan oleh sifat itu simbol seribu izin yang menyalurkan kekuatan gitu ditambah kekuatan dibalik yang diberikan oleh Sarisa tombak arkon giwa yang menyegal menggunakan kekuatan Dewa kuno bertentangan dengan prinsip ku tapi karena tindakan itu memaksa arkon giwa untuk muncul juga dirimu sepenuhnya itu menjadi sedikit lebih menarik kata sipilnya oke let's go selamat menikmati it's okay well the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more if you wish to drown together with the people of you you're free to stay and enjoy the show He's already gone That guy is fast What's going on? Oke teman-teman, ini dia dewa yang telah dibangkitkan Guys, lihat ceca yang bermelayang Kita dragong, pasti kita pergi kemana? Kata si Paimon Apa kita bisa menyusulnya? Belum mencukkan liul kan? Ini Xiao, kenapa kalian ada di sini? Para adek tetap yang kalian lakukan di cecaimer Kata si Paimon, kalian bertengkar dengan kisim Betengkar sudah selesai Waduh guys, ini ngobrol lagi guys Padahal itu ada monster besar Di bawah Kono Kenapa ngobrol lagi? Coba ini Memang capek, game ngobrol doang Ternyata begitu Jadi sekarang kalian punya solusi apa? Waduh itu kenapa dewanya juga lama banget buat nyerangnya Itu kalau diserang udah meninggal nih semua Ini ngomong terus Capek Memang Sangat lewat bagi para manusia Karena itu Kita menghentikan musuh itu sebelum dia mendekati pelaburan diue Melawan musuh seperti ini mengerikan ya Loh si Paimon Apakah kekuatan kiki melilit dan ada yang susah bagi ini Sudah cukup untuk menghentikan dewa itu? Ya apa yang muntahnya lagi dong? Sudah pasti bisa lagi ya Dewanya juga lemah itu gak nyerang Dewanya gak nyerang dong Ini ngobrol terlalu ini Kelamaan coba Aduh Para casing pernah melakukan pelitian Melai casing balista ketika itu menjadi penelitian pada sebelumnya Gasman sudah punya sebuah tatu bahwa pencipta gelis balista sendiri sekarang yang ada di sini Apa yang dipelajari manusia pencipta Ako hanya memperlukan sedikit modifikasi Menjadikan yang sangat kuat Oke Mereka adeptus yang harus disyukuri Baiklah kami akan meminangkan Dewa-dewa-dewa untuk melawan dewa itu Oke guys kita langsung aja melawan Gess ya Bertempuran ini mulai Let's go Akhirnya Gess ya Yup 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 Terima kasih Oke teman-teman kita bakal bertarung teman-teman kita bertugas untuk melindungi balista guizong balista dari serangan Fatoy Fatoy ini guys ya aneh juga sih kenapa Fatoy gitu nggak tahu juga sih teman-teman kenapa tuh gitu yang ini mungkin gara-gara silde mungkin nggak tahu juga sih teman-teman Oke teman-teman bisa lihat ini keren banget asli lautannya jadi kayak gitu teman-teman ada itu keren banget asli si Osial ya kita kill-kill dulu lah untuk Fatoy Fatoy nya teman-teman sebentar lah ini kayaknya 6-5 menit Oke guys ini lama banget asli 5-6 menit bertahan dari serangan si Fatoy Fatoy itu guys ya kalau kita dapat bug dari itu adeptus tapi lama juga teman-teman buat nge-deft-deft ini sakit banget akhirnya dapat bug dari adeptus itu teman-teman Oke udah kayaknya ini teman-teman habis biasanya ada masalah ya ITS WORKING!!! WE JUST NEED TO KEEP THIS UP!!! Terima kasih. Terima kasih. I have... another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Huh? Ha! Terima kasih. 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 ngomong lagi siapa asli ini ngomong-ngomong terus ya aku asli ngebaca ini ini rada-rada plus bisa karena udah lama banget ini aku rekodan asli kalau rekodan game ini aku lama banget teman Oke mencari jongli baik bisa kan terbawa kami sayangnya jongli sudah tidak disini sepertinya dia pergi ke Northland Bank kata kalau joli ke golden sebelum ke golden house Oke yang bakal tidak ada cara lagi ke kita bakalan ke itu ke Northland Bank guys ya buat nyari jongli Halo permisi aku bakal masuk Aduh pencetkan asli terlalu sering banget kepencet gitu padahal jauh banget terlalu jeliat pasti kepencet kayak gitu terus kalau pengen masuk pintu-pintu kayak gitu kalau ada apalagi kalau ada yang kayak pengumuman atau catatan gitu di pinggir bisa kepencet gitu bisa Oke kamu mengatakan hal ini ke semua tahu kamu bahwa kamu butuhkan komunikasi Oh ini saya signora yang kemarin itu guys yang ngambil genosis si venti atau si Archon dari monster guys ya dan ini cilde dan juga jongli temanmu sudah datang Oh dia tahu tentang kita bisa bahwa kita udah datang Oke signora dari habis ternyata kalian sudah bertemu sebelumnya di kota punya aku Oh senang mengingat namaku wis wah kita ngobrol lagi sini gesya okelah kita bakalan ini aja temen kita kita lanjutkan ajalah ini disini penting sih Oke tarik nafas dan tenanglah gitu ini pertama kali kita bertemu lagi sejati kali hampir saja musnah bagaimana katanya susahnya agak um canggung mungkin Oke canggung kata si cilde pada cildinya udah kecapaian lawan kita menggunakan mode perubahannya bisa kita terlalu pro emangnya beda kita ini bos oke kecuali kerusakan kecil terakhir kurasa kedua kita cukup menyenangkan bukan siap memang menyenangkan kau bertempur denganmu cilde kita hanya mempunyai pandangan yang berbeda saja jika kamu bikin kuih terserah padamu Oke signora dan jongli mengambil kenapa juga ternyata semuanya kenapa yang menjungi sama si signora gesa dari penduduk liwe juga kena prank bahwa itu oke kesepakatan genosis kalian bicara apa oke kesepakatan telah terpenuh sebanyak kamu yang minta dia misalnya janjikan oke oke nih gnosis bisa jadi jongli saya nyipet genosis itu jadi jongli ini adalah Arkon dari liwe bisa ya aku udah tahu dari dulu sih biar seru aja ceritanya kita ikutin aja alur ceritanya bisa biar seru gitu kan aku suka banget kalau jalan-jalan misi cerita yang kayak gini pokoknya ya game adventure ini aku entah kenapa aku lumayan suka temen apapun itu gamenya kalau adventure atau menjelajah-jelajah dunia gitu aku lumayan seru gitu oke kamu agak kelewatan memasukkan kematian iya ngeprank jonglinya gesa ngeprank seluruh penduduk liwe bahwa telapis telah meninggal padahal masih jalan-jalan santuy bisa waduh mengumpulkan sebuah kematian bergojolak apakah aku benar Oh terserah mula terserah mula jadi guys semua ini adalah rencana dari sing Nora dan si bapak jongli ya oke jonglinya menjelaskan sepertinya kalian tahu aku sudah berada di lebih dari 6000 tahun menyaksikan semuanya oke memang bapak-bapak tua gesa udah 6000 tahun gesa bahkan batu besar yang akan terkikis oke ya pensi dah gesa jadi semua orang itu butuh pensiun gesa walaupun si jongli ini juga butuh pensiun juga bisa udah kelamaan 6000 tahun enggak ada pensiunnya beristirahat Oke ini bakal beristirahat dari arkon yaudahlah terserah mula jongli asking myself Oke ini yaudahlah ya bisa Apakah aku sudah menyelesaikan tugasku ya terserahmu jongli udah jongli udah jongli kalau ngomong sama kamu lama banget asli di sini waduh cildi guys bukankah saya minta mau padaku cildi ini kena prank juga guys memang ini satu kota diprank oleh jongli sama signora gesa Oke kurasa terima cepat padamu membuat kekacauan sebagai gantinya jika bahkan kamu terbentuk antar maka orang telah betul berada di tangan kata penjual tidak akan bisa berlihat yang sinyal sampai saat ini Oke akhirnya katanya aku udah dapat menggrosisi aku akan kembali ke japonen flash dan menemui yang mulia Sarisa yuk cildi akhirnya ini guys udah keluar guys ngomongnya lama banget baiklah kata si cildi Oke eh tidak sudi dengan perahu denganmu Oke terserah hati signora waduh oke oke akhirnya udah guys ya mana cildi tadi juga kemana hilangnya cildi dari yes nggak ikut jalan dia tapi hilang waduh Gnosis apa yang lebih berharga ada daripada Gnosis guys kita tanya jongli sebenarnya tidak ada seperti itu lalu jongli apa kata sejauh ini hah tapi aku ada dewa kontrak seluruh bintang aku telah membuat banyak sekali transaksi ke sepakatan dan kesepakatan tidak ada untungnya maka aku tidak akan setuju kalau setuju Oke jadi apakah yang membuat jongli setuju penjanianku dengan kongkir yang akan jadi kontrak terakhir sebagai archon geonya artinya dimana semua kontrak berakhir Oh jadi ya jongli ini udah mengundurkan diri daya dari archon Geo jadi dia akan menjadi manusia biasa yang seperti seperti pada umumnya WD akhirnya kelar guys tinggalkan otan bank kita bakal tinggalkan misya biar cepet kelarnya saya ini ke mana lagi kita Oke teman kita bakal menuju ke Yunjing trash sini misalnya ngomong sama orang ini jadi reklapis benar-benar tapi yang menangkap pelakunya kan ngomong kosong aku tidak berpikir itu benar hanya ada satu kemungkinan yang dapat kupikirkan mereka memanggil kecil day orang patuhi serakah yang licik itu kecilkan suaramu bisa melindungi kali ini hehehe waduh oke selanjutnya siapa guys diwa eh ribu tahun tetap semuanya mencidak reklapis setelah incident reklapis ini maksudmu orang lagi tapi melepaskan video bisa kira-kira kamu berkini terobos pertama lain orang orang itu bekerjasama dengan dewa jatuh sehabis dia benar-benar licik tapi kenapa kekuatan sepertinya orangnya supaya dia sudah lah jangan membelak-belak nembak lagi para jurid melelit pengumuman kayak ada pengumuman dari si para jurid melelit pengumuman apakah ini kalian dengarkan petua para cising apa meskipun naga terbantingi ini seperti gunung melalui pengetahuan umum apa para dewa dan ada terus lainnya hidup sangat panjang tapi cahaya dan juga mencapai masa penghakiman masuk penghakiman juga bisa beda belum sekarang biarlah kalian mendengar kenyataannya setelah mencapai masa penghakiman diwarna lapis kembali ke langit dia pesan agar rakyat liwe aneh juga sih guys aneh juga kayak gitu oke guys ya udah bisa udah pengumumannya kabar burung oke kita mau dari kisih meresan naik ke surga aneh juga sih tapi ini tidak benar Bagaimana bisa menyeram latihan membunuh begitu aja badan seperti ini dibuat-buat ya memang dibuat-buat dan aneh memang guys ya jawabannya itu memang aneh guys ya aku mungkin pada sisi tidak tahu apa-apa tapi jongli bilang baik adepsi dari sini tidak tahu apa-apa apa jongli beritahu bagian diam setelah memberikan guna tadi masuk akal benarkah eh ayo kita lihat oke love Ningguang and kicking apakah mereka mengatakan sesuatu sepertinya sudah dikatakan sebelumnya Juwarek lapis kembali ke surga nilai kontrak dan akhirnya sebuah era Juwarek lapis sudah kembali ke surga dan itu akhir dari kontrak selama 3700 tahun kini telah terbakar menjadi debu menjadi abu masyarakat Liwai memang benar-benar makmur waktu tanpa ampun kini lupa waktu itu tanpa ampun mimpi panjang yang tak berkesudahan dari Alcon kami berjalan di antara kita mantap mantap woi madami pink madami pink wanpik guys madami pink sekarang mimpi harus untuk menunjukkan mencapkan selamat tinggal selamat tinggal saat kami membangun jaman baru yang penuh kemukmuran tidak tuh dari Tien Khoa telah berakhir disini Oke berakhir udah berakhir sudah semua ini yang sangat lama dan butuh perjuangan ngesa karena kita hari ini telah melawan bos-bos itu pengembara dia benar-benar ke arah sini pengembara yang katakan membantu mengalahkan dewa kuno jahat sangat muda woi lio kiseng selalu membayar utanga dan mata kami lihat jauh dan telek kami mendengar jauh gimana caranya guys katakan apa yang kami inginkan untuk mendebatkannya Wow apa guys Hai titik-titik-titik Hai lama kali well could you help me put up some missing person posters Oke teman akhirnya udah kelar Oke reman kita bertemu lagi dengan Bapak Zhongli di tempat red of parting semua orang dulu emotional pikir bahwa tidak akan pernah bisa melihat lapis lagi Oke apalagi jangan kamu bisa santai gini ha aku sudah melakukan barang-barang terus tahun Oh lebih santai sekarang mantep ke santai aja terus pokoknya santai aja right dibawah santai aja semuanya gesa harus menaktir kalian makan di Shinsuke kueos tapi sejak tahun lalu ada Sobun mengumumkan perintah berburu fashion Oke guys jadi kita bakalan ke Inazuma dan kita bakalan menyelesaikan nanti quest konflik ke Inazuma tersebut tapi disini aku bakalan nelesaikan quest quest liwe dulu semuanya pokoknya kue syarit liwe kita bakal kelarin dulu baru kita pergi ke Inazuma karena ya itulah kisah walaupun item item buat asin-asin karakter kita sebagian nggak ada sih menurutku Bawar dan Shogun setelah itu berbuat ilahi depan-dewa sehingga harus diberkuasaan tunggal wabak keras sekali pemikirannya kata payment payment ini bocil-bocil udah keren banget guys ya udah pemahaman banget kebebasan kontrak keabadian apa keabadian nya terakhirnya ini atas mengancam dan kekalnya keabadian nya fakta bahwa aku yang tertua meninggal hanya memperkuat menanggung keabadian keabadian ketiangnya menggunakan perintah kodraknya dia pasti sekali lagi mengutip pepatah yang paling dia sukai diantara tujuh konsep dimiliki tujuh oleh dewa kabadian adalah terdekat dengan surga waduh keren banget guys ya baiklah apa ada lagi sudah tidak ada guys ya sudah tidak ada kayaknya kita udah nggak ada sih jadi ya udahlah ini udah selesai guys ya tapi kita tanya tangan lagi yang lain ini bakal lama banget ini udah lama bakal lama lagi makin lama makin lama dan lama-lama-lama guys ya Oke teman-teman akhirnya udah kelar juga untuk artcon quest yang ini lama banget dan ya teman-teman jadi mungkin segini nonton video kali ini jadi buat teman-teman nonton video dari channel ini jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar bersama bareng nonton video video dari channel ini ya teman-teman dan terima kasih